Perayaan Natal Busana merah lengkap dengan janggut putih serta karung di pundak berperan untuk membagi-bagikan kado gratis untuk anak kecil. Sedangkan elf lebih dikenal sebagai sosok baik yang terap kali membantu Santa. Dan sekarang saatnya kita main tembak-tembakan dengan mencari elf dan Santa di sebuah gambar yuk. Selain mengajak Anda untuk santai sejenak, teka-teki ini juga bisa menguji kejelian dan ketajaman mata Anda lho. Bagaimana? Sudah siap? Kita mulai yang pertama. Sekilas ini adalah gambar deretan pohon natal yang sedang diselimuti salju. Namun ternyata ada sosok elf yang bersembunyi di antara pohon-pohon natal ini lho. Bisakah Anda menemukannya? Bagaimana? Sudahkah Anda menemukan elf di antara pohon-pohon natal ini? Ya, disinilah ternyata sosok elf bersembunyi. Puzzle terbaru ini pasti sedikit membuat Anda bingung. Hal ini disebabkan oleh keberadaan elf yang terbilang sangat sulit dicari karena terselit di antara 150 pohon natal. Selain itu, ada beberapa elemen yang membuat puzzle ini seakan lebih menantang. Salah satunya adalah jalan kemas yang terlihat membuat Anda menjauhi letak keberadaan elf tersebut. Walau sulit untuk ditemukan, namun ada satu petunjuk untuk mempermudah menemukan elf, yakni topi yang dipakai elf. Jadi, bagaimana dengan Anda? Apakah gambar tadi terbilang sulit dan membingungkan? Berikutnya adalah mencari santai yang membawa sekarung uang. Di antara santai-santai yang membawa sekarung mainan, ternyata terselit satu senta yang membawa sekarung uang lho. Kira-kira berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menemukannya? Bagaimana? Sudah ketemu? Jika Anda berhasil menemukannya, selamat! Dan untuk Anda yang belum berhasil menemukannya, yuk kita perhatikan dengan teliti gambar berikut. Ya, disinilah ternyata sosok santai bersembunyi. Ia terselit di bawah bagian kanan. Mungkin tidak terlalu mudah menebak di mana santai pembawa sekarung uang tersebut. Karena semua yang dibawa oleh santai berwarna hijau. Terlebih, setidaknya ada sekitar 160 santai yang sangat identik yang akan mengecek Anda. Bagaimana? Sudah cukup mengasah otak kan? Pemirsa atulah teka-teki gambar mencari alf dan sangka versi on the spot. Lalu bagaimana kah sejarah dan cerita ini bermula? Dan siapakah Sinterklas yang sebenarnya? Sinterklas atau yang biasa disebut juga dengan nama Santa Claus. Santo Nicholas, Santo Nick, Bapak Natal, Chris Kringle, Santi, atau Santa adalah tokoh dalam berbagai budaya. Yang menceritakan tentang seorang kakek baik hati yang suka menolong orang-orang miskin dan memberikan hadiah secara cuma-cuma kepada anak-anak yang baik. Menurut hasil penelusuran yang dilakukan oleh para ahli sejarah dan agama, diduga Santa Claus berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang memiliki nama asli Nicholas. Nicholas adalah uskup terhormat dari Mayra, sebuah kota Romawi yang sekarang bernama Turki. Ia lahir sekitar tahun 270 Masehi dan Nicholas sudah menjadi uskup saat masih berusia muda, yaitu umur 18 tahun pada abad keempat di Katedral Pamanya. Sejak kecil ia pun sudah mencurahkan hidupnya untuk agama. Namun, perawakan Santa Nicholas sangatlah berbeda seperti Sinterklas yang kita tahu sekarang. Sejarawan menyebut Santa Nicholas tidaklah berbadan gemuk dan tidak berjanggut, serta tidak menggunakan baju berwarna merah, melainkan memakai jubah berwarna hijau, biru, dan putih. Namun di antara perbedaan tersebut, ada kesamaan dengan ciri khas yang ada sekarang, yaitu memakai tongkat gembala dan rambutnya sedikit pirang keputih-putihan. Kemudian pada 6 Desember tahun 342 Masehi, Santa Nicholas meninggal dunia. Sepeninggalannya, ia tetap dikenal sebagai sosok yang baik hati dan disukai oleh masyarakat kota Mayra. Bahkan menurut cerita, setiap tanggal 6 Desember, masyarakat mengenangnya dengan memberikan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak. Salah satu simbol Sinterklaas yang terkenal adalah suka memberikan hadiah atau kado di bawah cerobong asap perapian. Hal tersebut diingat, karena Santa Nicholas pernah membantu tiga orang wanita yang hendak dijual. Beliau memberikan uang kepada ketiga wanita itu agar bisa terbebas melalui cerobong asap. Dan hal itulah yang menjadikan image Santa Claus suka menaruh hadiah di bawah cerobong asap. Seiring berjalannya waktu, cerita Santa Nicholas yang dikenal baik hati kemudian sampai hingga ke benua Amerika sekitar abad 17 dan 18. Namun karena kisah santo ini diceritakan dari mulut ke mulut dan hingga berabad-abad lamanya, maka sosok Santa Nicholas berubah menjadi seperti legenda masyarakat. Bahkan ceritanya dianggap seperti tidak masuk akal dan tercampur dengan berbagai kepercayaan serta budaya masing-masing benua dan daerah. Walaupun ia adalah seorang santo, Paus Paulus VI pun tidak yakin akan kebenarannya. Karena kenyataannya lebih banyak dongeng atau hayalan yang dibuat untuk mengenang sosok baik hati Santa Claus ini. Sehingga pada tahun 1970, Fatikan menghapus nama Sinterklas atau Santa Claus dari jajaran nama para Santa atau orang suci. Namun karena banyaknya orang yang protes dengan tindakan Paus, akhirnya kepercayaan ia kembalikan kepada masing-masing diri. Benar adanya atau hanya hayalan saja, namun secara resmi Santa Claus tidak lagi dianggap santa. Kemudian karakter Santa Claus ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan minuman bersoda dengan menciptakan figur yang berbaju merah dan berjanggut panjang berwarna putih. Seperti yang diketahui di masa sekarang ini. Di Cina juga ada Sinterklas yang lebih lazim dipanggil sebagai Dunce Loren yang berarti kakek natal. Sedangkan di Spanyol disebut dengan Papa Noel dan di Perancis disebut Pernet Noel yang berarti Bapak Natal. Cerita atau kisar tentang sosok santa Nicholas juga berkembang di negara Jerman. Mereka menggabungkannya dengan kepercayaan Dewa Odin. Perayaan tersebut ditandai dengan melakukan pesta perburuan yang dibimbing oleh Dewa-Dewa dan prajurit yang sudah meninggal dunia. Dan anak-anak melakukan ritual menaruh wortel dan gula di dalam kaos kaki sepatunya dan digantung di dekat cerobong asap yang nantinya akan dimakan oleh kuda terbang Dewa Odin Sleipnir. Sebagai gantinya Dewa Odin akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang sudah berbuat baik memberi makan Sleipnir. Dan setelah masuknya agama Kristen ke Jerman, kemudian kisah ini digabungkan dengan perayaan santa Nicholas. Anak-anak akan merayakannya dengan menaruh kaos kaki yang diisi jerami dan disimpan di cerobong asap pada malam sebelum Natal. Mereka berharap santa Nicholas akan memberi mereka permen dan hadiah-hadiah. Dewa Odin sendiri digambarkan cukup mirip dengan santa Nicholas, yaitu seorang kakek yang misterius dengan janggutnya yang panjang. Beda negara, beda pula ceritanya seperti yang diceritakan di Belanda. Belanda menambahkan dengan cerita sosok Pip Hitam. Menurut kepercayaan dan cerita yang berkembang di masyarakat Belanda, Sinterklas tidaklah sendiri dalam menjalani tugasnya. Dia ditemani oleh Pip Zwarte atau lebih dikenal Pip Hitam. Pada awalnya, Pip Hitam memukuli anak-anak nakal dan memasukkannya ke dalam karung dan membawanya ke Spanyol. Hingga akhirnya, Sinterklas menawarkan pekerjaan untuk Pip menulis daftar keinginan anak-anak. Pip Hitam digambarkan memiliki muka yang hitam. Namun penggambaran ini keraihan sering memanjat cerobong asap dan menjadi hitam melewati api. Bahkan menurut tradisi Belanda, Sinterklas meminta bantuan Pip untuk memberikan petunjuk arah atau navigasi keretanya dari Spanyol menuju Belanda. Setelah bekerja sama dengan Sinterklas, Pip Hitam membagikan hadiah-hadiah juga kepada anak-anak nakal. Ia berharap dengan memberikan harapan dan hadiah kepada anak-anak nakal, anak-anak nakal tersebut akan berubah seperti dia juga. Selain itu juga, Sinterklas di negara ini digambarkan suka terbang menggunakan keretanya yang ditarik oleh 8 ekor rusa pada malam hari saat anak-anak tertidur pulas. Umir saya telah informasi siapa Sinterklas itu yang berhasil kami rangkum versi on the spot. Bagi Anda yang merayakan Natal, selamat Natal dan selamat berlibur.